Luka muncul di area mulut pertanda sivilis Selain gonore, infeksi kelamin seperti sivilis bisa menginfeksi organ pada tubuh selain area kelamin. Sebut saja seperti area mulut ataupun bibir, sivilis bisa menimbulkan luka yang tak terasa sakit. Jika sivilis sudah menginfeksi mulut maka luka muncul di area mulut yang sedikit mirip seperti luka sariawan. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung, terutama melalui aktivitas seksual yang tak aman. Aktivitas seksual termasuk hubungan seksual melalui vaginal, oral maupun anal. Sehingga tidak heran bila luka muncul di area mulut bisa disebabkan oleh infeksi kelamin khususnya gejala sivilis. Bisakah sivilis sebabkan luka muncul di area mulut? Sebelumnya, Anda kenali dulu seputar infeksi sivilis ini. Sivilis ini seperti yang disebutkan di atas, merupakan salah satu penyakit kelamin yang tergolong dalam infeksi menular seksual. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri kelamin bernama Treponema palidum. Adanya perilaku seks bebas, menyimpang dan kontak langsung. Memungkinkan bakteri ini berpindah dan menginfeksi tubuh lainnya seperti di area mulut. Selain itu sivilis juga bisa berpindah melalui darah seperti, pemakaian obat terlarang dengan suntikan, dan tato. Ada kemungkinan bakteri yang pada awalnya berada di area alat kelamin, berpindah ke mulut akibat interaksi ciuman maupun seks oral. Tapi meski begitu, sivilis tidak menyebar melalui alat-alat makan. Sivilis yang sudah menyebar di mulut cukup sulit untuk dikenali. Sebab, infeksi menular seksual yang satu ini bisa terlihat seperti luka sariawan. Sekalipun muncul luka kecil, awalnya luka ini tidak menyakitkan. Namun, seiring berjalan waktu gejala tersebut tidak berlangsung lama. Peradangan lama-lama terlihat semakin parah, baik di dalam mulut, sekitar bibir, maupun lidah. Lalu, bagaimana gejala sivilis di area mulut? Untuk melihat gejalanya, sivilis sendiri dibagi menjadi empat tahap yaitu Sivilis primer, sivilis sekunder, sivilis laten, dan sivilis tersier. Gejala awal sivilis primer adalah terbentuknya luka terbuka di lokasi di mana bakteri masuk. Luka muncul di area mulut yang tidak nyeri ini biasanya 10 hari sampai 3 bulan setelah terinfeksi sivilis. Selain itu, pada fase sekunder, biasanya kelenjar getah bening yang berdekatan dengan area luka akan membesar bersamaan dengan munculnya luka. Pada fase sivilis laten, biasanya tidak menimbulkan gejala apapun meski Anda diketahui menderita sivilis. Di fase inilah, gejala fase sekunder bisa muncul atau off, tidak muncul lagi. Perlu diingat luka muncul di area mulut mengandung bakteri penyebab sivilis yang banyak. Sehingga seseorang yang memiliki luka muncul di area mulut akibat sivilis. Bila melakukan kontak seksual dengan pasangannya dapat menularkan penyakit ini, sivilis dapat berkembang menjadi sivilis tersier dan menyebabkan gejala permanen yang serius. Seperti kepikunan, impotensi, kebutaan bahkan kematian. Jika Anda mencurigai luka muncul di area mulut sebagai indikasi gejala sivilis awal, jangan ragu untuk konsultasikan pada dokter ahli. Sivilis merupakan infeksi menular seksual, yang umumnya ditularkan melalui perilaku seksual beresiko. Sebaiknya Anda juga melakukan pemeriksaan medis langsung dengan dokter kulit kelamin, untuk memastikan bahwa tidak tertular sivilis. Jika Anda merasakan gejala atau indikasi seperti penjelasan di atas, Klinik Pandawa merupakan klinik kulit dan kelamin, ginekologi dan andrologi terpercaya di Jakarta. Segera dapatkan penanganan tepat dari kami dengan hubungi layanan konsultasi dokter online, di nomor 0811-8820-172. Terima kasih telah menonton!